Rekan-rekan media yang saya hormati, saya baru saja mendarat di London dari Moskow bersama dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Jordania, Mesir, dan Palestina. Besok pagi, kami akan melakukan pertemuan dengan Sekretari David Cameron mengenai Gaza dan siangnya setelah pertemuan, kami akan langsung terbang ke Paris untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Macron mengenai isu yang sama. Kami berada di Moskow selama kurang lebih 4 jam. Pertemuan dengan Menlul Lavrov berlangsung dengan hangat dan terbuka. Dalam pertemuan, para Menteri Luar Negeri OKI kembali menyampaikan kutukan terhadap apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Saya dalam pertemuan menyampaikan bahwa alasan Israel mengenai apa yang dilakukan saat ini sebagai self-defense sangat tidak dapat diterima. Pertama, karena alasan tersebut tidak dapat dipakai oleh penjajah seperti Israel Yang kedua, alasan self-defense tidak dapat dijadikan license to kill civilian. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membunuh masyarakat sipil dan menyerang fasilitas sipil. Rekan-rekan beberapa hal yang muncul di dalam diskusi para Menteri Luar Negeri OKI dengan Menlu Sergei Lavrov antara lain. Rusia menyambut baik kunjungan para Menteri Luar Negeri OKI yang merupakan follow-up dari KTT bersama OKI Liga Arab yang dilakukan di Riyad 11 November 2023 dengan tujuan untuk menghentikan kekejaman di Gaza dan melancarkan bantuan kemanusiaan. Rusia juga sepakat dengan putir-putir yang ada di dalam resolusi KTT OKI Liga Arab. Kami menyampaikan pentingnya semua negara melihat secara jernih isu Gaza dan mengambil sikap yang adil. Sangat urgen untuk segera mengambil tindakan agar kekerasan dapat dihentikan, genjatan senjata dapat terwujud, dan bantuan kemanusiaan dapat diberikan secara lancar atau unhindered. Untuk itu diperlukan dukungan dari banyak negara, terutama negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB termasuk Rusia. Penyerangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia juga dibahas selama pertemuan. Dibahas pula mengenai upaya menyusun langkah strategis guna mewujudkan two-state solution termasuk kemungkinan penyelenggaraan konferensi internasional tentang perdamaian di Palestina. Rekan-rekan yang saya hormati, sambil melakukan kegiatan di Moskow, saya terus melakukan kontak dengan Gaza, khususnya mencoba melakukan kontak dengan Rumah Sakit Indonesia. Sampai saat ini, kontak langsung dengan tiga warga negara Indonesia yang bekerja sebagai relawan Rumah Sakit Indonesia di Gaza masih belum dapat dilakukan. Informasi yang kita peroleh dari berbagai lembaga UN dan berbagai pihak yang berada di Gaza juga masih sangat minim. Dan kami akan terus berikhtiar secara maksimal. Demikian rekan-rekan apa yang dapat saya sampaikan dari pertemuan beberapa menteri luar negeri OKI dengan menteri luar negeri Rusia Sergei Lavrov di Moskow. Terima kasih. Terima kasih.